Halo sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Topik kali ini adalah Pentingnya impian dalam mencapai kesuksesan. Saya saat ini sedang berada di sebuah hotel yang sangat luar biasa, tepatnya di kota Patna di negara India, karena beberapa hari ini saya sedang melakukan perjalanan bersama beberapa orang dari komunitas SES yang sedang berlibur dan melakukan perjalanan di negara India dan Nepal. Dan saya teringat sebuah momen di mana 10 tahun yang lalu saya belajar tentang bagaimana orang sukses itu bisa menjadi sukses karena dimulai dari yang namanya impian. Dan saya teringat bahwa ada sebuah cerita yang mengesankan yaitu tentang proses penciptaan dan proses pembuatan pesawat terbang yang dilakukan oleh dua kakak beradik yang bernama Ruek Bersaudara. Kenapa? Ketika Ruek Bersaudara memiliki impian yang besar untuk membuat sebuah pesawat terbang, banyak orang yang tidak percaya. Bahkan ayahnya sendiri pernah berkata kepada salah satu pengemuka agama berkata bahwa anak saya ini kesurupan karena mereka berpikir pemikiran impian anak mereka itu tidak masuk akal. Dan ternyata hari ini pemikiran atau impian kedua kakak beradik tersebut menjadi sebuah fenomena yang sangat luar biasa di muka bumi ini. Kenapa? Karena saya beberapa hari yang lalu sedang melakukan penerbangan dari Jakarta menuju New Delhi, India. Saya terbang menggunakan sebuah pesawat yang terbesar di dunia saat ini yaitu Airbus 380 selama 8 jam penerbangan yang luar biasa adalah penerbangan ini bisa menerbangkan sekali penerbangan itu lebih 800 orang. Wow! Kalau hari ini kita berpikir ya impiannya web bersaudara itu tidak mungkin nyatanya hari ini terjadi. Intinya satu, saya belajar bahwa semua orang di dunia ini dimulai dari yang namanya impian yaitu begin from the end. Saya yakin dan percaya semua orang yang nonton video ini pasti Anda semua pengen sukses. Kalau Anda pengen sukses, pastikan Anda menetapkan impian. Pastikan impian Anda sebisa mungkin jaga impian yang biasa tapi impian yang sangat besar. Kenapa? Meskipun hari ini Anda berpikir itu tidak mungkin lupakan background Anda. Tetapkan impiannya dulu karena ketika Anda sudah menetapkan impian yang besar cara, strategi, jalan itu akan menyusul. Yang paling penting adalah begin from the end. Memulai dari akhir. Dan saya akan sharingkan bagaimana ketika Anda sudah menetapkan impian yang besar dan bagaimana caranya mencapainya Anda harus bisa mengklasifikasikan impian yang sudah Anda tetapkan menjadi smart. Yang pertama adalah spesifik ya. Anda harus buat impian Anda itu lebih spesifik. Contoh, 10 tahun yang lalu saya punya impian kepingin keliling dunia. Spesifiknya adalah saya catat, saya pingin ke negara mana. Salah satu impian saya waktu itu adalah saya ingin mengunjungi Taj Mahal di India salah satu tujuh keajapan dunia. Dan hari ini tercapai. Beberapa hari yang lalu saya sempat mampir ke Taj Mahal dan saya melihat sangat luar biasa sekali. Spesifik ya. Dan yang kedua adalah M Measurable Sesuatu yang dapat diukur Entah dalam bentuk jumlah, dalam bentuk uang ya ininya impian Anda bisa diukur. Kenapa? Supaya Anda bisa melihat seberapa besar ya impian yang Anda tetapkan. Dan yang ketiga adalah A. Achievable Yaitu dapat dicapai. Jika Anda atau impian Anda sudah pernah bisa dicapai oleh orang lain tentunya juga Anda pasti bisa mencapainya. Dan yang keempat adalah R. Realistis Jika Anda telah menulis impian dan impian itu adalah realistik pastinya impian Anda cepat atau lambat pasti akan bisa dicapai. Dan yang paling penting adalah yang kelima yaitu T yaitu Time Range atau Jangka Waktu Tetapkan sebuah jangka waktu berapa lama impian Anda ini akan dicapai. Ya meskipun meleset sedikit yang penting Anda bisa mencapainya. Itulah yang saya lakukan sekitar 10 tahun yang lalu saya menuliskan banyak sekali impian ya. Impian itu sangat besar ya. Dan saya percaya karena ketika saya menulis impian yang besar saya percaya semuanya akan bisa dimudahkan karena tujuan Anda sudah hidup ini cuma satu kali pertanyaannya adalah jika hidup ini cuma satu kali Anda ingin punya hidup yang seperti apa? Mau jadi biasa-biasa saja atau menjadi seseorang yang lebat luar biasa? Tentukan hari ini saya yakin dan percaya dan saya doakan semua impian yang sudah Anda catat semua impian yang sudah Anda tetapkan satu persatu bisa menjadi kenyataan. Sekian video saya kali ini jika Anda suka silakan like berikan komentar yang positif di kolom komen dan jangan lupa share kepada teman-teman Anda supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan video saya berikutnya. Sukses untuk kita semua dan salam hebat luar biasa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!